Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Alpin Channel Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya? Kali ini, Bapak akan menyampaikan materi PJOK, kelas 5, pelajaran 4 sub pelajaran 1, yaitu, variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, sikap tegak dan kuda-kuda, pada pencak silat Oke anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut ini Sebelum masuk ke materi, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, dalam pencak silat 2. Mempraktikan variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, dalam pencak silat Pencak silat Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional, yang berasal dari Indonesia Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan Sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa nusantara Pencak silat merupakan seni bela diri khas Indonesia, yang termasuk warisan budaya bangsa Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban untuk melestarikannya Banyak sekali manfaatnya apabila kamu tekun berlatih pencak silat Jika tekun berlatih pencak silat, kamu tidak sekedar berolahraga, namun juga mengandung unsur seni dan mental spiritual Kamu akan memiliki mental, percaya diri, sportif, dan berjiwa kesatria Ayo berlatih pencak silat dengan tekun Variasi gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat Ada 5, yaitu 1. Sikap tegak 2. Sikap kuda-kuda 3. Pukulan 4. Tendangan Dan 5. Elakan Variasi gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat Yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu 1. Sikap tegak 2. Sikap kuda-kuda Mari, kita bahas satu persatu 1. Sikap tegak Sikap tegak dalam pencak silat dapat divariasikan sesuai dengan kebutuhannya Sikap tegak digunakan sebagai awal gerakan berdoa, hormat, maupun melakukan gerakan lainnya Sikap tegak ada 4 macam Sikap tegak ini dapat divariasikan dengan sikap tegak itu sendiri, maupun dengan gerak non-lokomotor lainnya Seperti sikap tegak dan tangkisan, yaitu A. Variasi sikap tegak 1 dan sikap tegak 2 B. Variasi sikap tegak 3 dan sikap tegak 4 A. Variasi sikap tegak 1 dan sikap tegak 2 Perhatikan pada gambar Sikap tegak 1, berdiri tegak Kedua lengan dan tangan lurus ke samping Kaki lurus, ujung kaki sedikit dibuka Sikap tegak 2, berdiri tegak Kedua tangan mengepal di depan dada Kaki dibuka selebar bahu Sikap tegak 3, berdiri tegak Kedua lengan dan tangan mengepal di atas dada Kaki dibuka selebar bahu Sikap tegak 4, berdiri tegak Kedua tangan menyilang di depan dada Dan posisi kaki masih terbuka 2. Sikap kuda-kuda Dalam mempelajari sikap kuda-kuda Perlu memahami 8 arah mata angin Arah mata angin berfungsi Sebagai acuan untuk melangkahkan kaki Kuda-kuda 8 arah mata angin Termasuk gerak non-lokomotor Sikap kuda-kuda yang pertama, yaitu Siap sedia Dilakukan dengan berdiri tegak Ujung kaki dibuka Lengan ke depan dan mengepal menghadap ke depan Sikap kuda-kuda yang kedua, yaitu Sikap kuda-kuda samping Dilakukan dengan melangkahkan kaki ke samping Kaki kanan ditekuk sedikit Posisi lengan tetap ditekuk ke depan Dan kepalan menghadap ke atas Sikap kuda-kuda yang ketiga, yaitu Sikap kuda-kuda depan Dilakukan dengan melangkahkan kaki kanan ke depan Kemudian ditekuk Posisi lengan masih ditekuk ke depan Sikap kuda-kuda yang keempat, yaitu Sikap kuda-kuda silang Dilakukan dengan melangkahkan kaki kiri Ke samping kanan sedikit ditekuk Dan badan menghadap samping kanan Posisi lengan tetap ditekuk ke depan Sikap kuda-kuda yang kelima, yaitu Sikap kuda-kuda belakang Dilakukan dengan melangkahkan kaki kiri ke belakang Dan ditekuk Badan menghadap ke depan Posisi lengan masih tetap ditekuk ke atas Demikian penjelasan mengenai materi pencaksilat Nah, anak-anak Ini adalah tugas yang kalian kerjakan Tugasnya ada dua, yaitu Tugas pengetahuan dan tugas praktik Tugas pengetahuan 1. Sebutkan 5 variasi gerak dasar non-lokomotor Dalam pencaksilat 2. Jelaskan cara melakukan variasi sikap tegak 1 Dan sikap tegak 2 dalam pencaksilat 3. Jelaskan cara melakukan sikap kuda-kuda Siap sedia dalam pencaksilat Tugas praktiknya adalah Mempraktikan variasi gerak dasar non-lokomotor Sikap tegak dan sikap kuda-kuda Dalam pencaksilat Sebelum mempraktikan Anak-anak jangan lupa Yaitu pemanasan Nah, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga kalian bisa memahami Terima kasih Dan, salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.